telur dadarku menul-menul rasanya gurih dan aromanya sedap sekali ini bahan yang sudah aku siapkan aku pakai tiga putir telur ya lalu disini ada daun seletri sudah aku potong-potong atau keiris-iris ya terus ini setengah buah tahu putih aku pakai sebarunya aja terus ini ada daun pre ya bawang pre udah kuris-iris juga dan ini cabai rawit sama satu lembar daun jeruk yang udah kuris-iris terus ini tepung beras aku pakai nanti ya sekitar satu sendok makan ini tak singkirkan dulu mau tak buat itu ya tahunya mau tak becek-becek dulu ya Nah ini dihaluskan kayak gini pakai garpu aja cukup simple dan sederhana ini kalau tahunya sudah hancur kayak gini ini mau tak singkirkan dulu ya terus lanjut aku mau pecahin telurnya telurnya ini mau aku kocok dulu ya sebentar supaya nanti tercampur merata kalau telurnya sudah terkocok kayak gini ini tak campur ya sama tahunya yang tadi terus sama si daun bawang pre tak campur jadi satu semuanya juga daun seledri sama cabainya juga tak campur jadi satu ya semuanya disini lalu ini tepung tepung berasnya aku pakai itu ya satu sendok lebih lalu ini tak taburi lada bubuk secukupnya aja terus ini juga aku pakai masako ayam secukupnya sama satu sendok teh garam ya ini diaduk semuanya jadi satu sampai merata ini garpunya mau aku ganti sendok aja untuk ngaduk lebih enak pakai sendok ya lebih cepet merata Oh ya ini ada yang ketinggalan tadi nggak masuk frame di awal ya ini cincangan bawang merah sama bawang putihnya ketinggalan nggak kerekot tadi jadi langsung aja tak campurin jadi satu disini ya nah kalau sudah merata ini tinggal kita goreng ini udah aku panaskan minyak goreng ya dalam pan ini langsung aja dituangkan ini kompornya aku pakai api kecil ya jadi supaya matangnya merata sampai ke dalam terus yang bagian luarnya enggak terlalu gosong gitu minta ratain dulu biar merata lebar se-mengisipannya itu ya terus ini mau aku tutup supaya lebih cepat matang dan merata nah ini yang agak hati-hati ini proses membaliknya ya agak sedikit riwa ini kalau membalik jadi aku pakai dua panci eh dua pan ya dua wajan nah ini tak tutup lagi supaya cepat matangnya nah ini udah matang tinggal siap untuk itu ya dipotong-potong ini mau tak angkat dulu terus tak taruh di talanan dan ini mau aku potong tuh ini aromanya sudah memenuhi dapurku ini pun untuk potongannya sesuai selera aja ya ini mau tak potong jadi empat bagian atau empat potongan ini telur dadarnya jadi tebel mantul gurih pokoknya pas deh nah siap-siap untuk ngabisin nasi ini ya oke sekian dulu video aku kali ini thank you for watching and see you again on my next video